Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Dimanapun anda berada Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan pencet tombol loncengnya Di 1HD channel kampung Salam Kederaan Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Ikin Rosikin ya Di channel 1HD channel kampung Pada kesempatan siang hari ini Saya lagi berada di kampung Bojong Sari ya teman-teman Kecamatan Sompreng Ini saya lagi silaturahmi Di rumahnya teman Yang punya pohon mangga Dia mau nyemprot pohon mangga ya Makanya saya bikin konten aja ya Mudah-mudahan konten penyemprotan pohon mangga ini Sangat menghibur teman-teman dimanapun berada ya Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan tekan tombol loncengnya ya teman-teman Di 1HD channel kampung Dan jangan lupa nontonnya 4 menit ya teman-teman ya Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya Bagi yang sudah like, komen, share, dan subscribe Dan tekan tombol loncengnya Semoga sehat oleh biat, panjang umur Banyak rejeki Ya teman-teman saya doakan Dan tunggu konten-konten saya Agar konten 1HD ini maju ya teman-teman Dengan bantuan dan dukungan teman-teman Dimanapun berada Yuk teman-teman kita ikuti liputannya Tentang penyemprotan pohon mangga Yang ada di wilayah Bojong Sari Atau kampung Bojong Sari ya teman-teman Ya teman-teman ini saya Lagi ada di rumah teman ya Ini mau Nyemprot buah mangga ya teman-teman ya Ini alatnya ya teman-teman Ini deselnya Nah ini alatnya ya teman-teman ya Dan ini selangnya teman-teman Ini persiapan mau berangkat ke kebun mangga ya teman-teman Yuk kita ikuti teman-teman Ya teman-teman ini akan dimulai ya Lagi mempersiapkan buat tampungan air ya Ini buat teman-teman yang belum tahu Gimana cara penyemprotan pohon mangga ya Biar buahnya banyak Ini caranya kayak gini ya teman-teman ya Dikasih Tampungan air dulu Tuh kayak semacam Bak mandi ya teman-teman ya Diikat biar Airnya kumpul Dan di sampingnya udah disiapkan ya teman-teman ya Ini mesin penyedot airnya Tuh Buat ini sama dengan mesin steam Pencucian Apa sepeda motor ya teman-teman ya Sama ya Nah ini airnya ya teman-teman Ngambil dari Sampingnya ini Ini mau dijalankan ya teman-teman ya Dan itu dikasih Obatnya langsung ya teman-teman ya Biar merata ya Tuh Langsung dikasih ya teman-teman Inilah Cara penyemprotan Buah mangga ya Atau untuk Penyemprotan pohon mangga Dan ini dikasih lagi ya Campurannya Tuh teman-teman ya Obatnya Warnanya kayak Susu ya teman-teman Inilah Cara penyemprotan Pohon mangga ya teman-teman ya Obatnya dicampurkan di Sebuah tempat Penampungan air Yang Terbuat dari Terpal ini Dan ini lagi Diisi air ya teman-teman Dari sampingnya tuh Dan mohon maaf teman-teman Ada suara Mesin sedot air ya Ya teman-teman Ini Pohon manganya ya Pohon manganya ini Yang mau disemprot Tuh Tinggi banget ya teman-teman ya Ini sekarang Saya lagi berada Di rumah Teman saya ya Yang punya wipi Sudara mas Maman Ini di Bojong Sari Ini adalah Kampung Bojong Sari ya teman-teman ya Tetangga Kampung saya Inilah Cara Penyemprotan Pohon mangga ya Nah ini Ini airnya Sudah mau penuh ya teman-teman ya Ini lagi dibantu Ini selangnya ya teman-teman Sangat panjang sekali nih Bisa nyampe 100 meter teman-teman ya Dan ini lagi Proses pengisian Airnya ya Biar penuh Ya teman-teman ini Saya lagi menyelusuri Selangnya ya Ini Wah sangat Panjang sekali Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pohon manganya disini udah besar-besar ya atau udah tinggi-tinggi pohonnya. Makanya disemprotnya juga harus pakai tangga. Tuh ya teman-teman ya lihat ya di sekelilingnya sangat tinggi-tinggi banget. Ya lihat ya teman-teman ya. Itu Mas Maman lagi nyemprot mangga ya di atas. Sangat ekstrim sekali ya teman-teman ya. Harus yang udah ahlinya atau yang profesional yang biasa naik pohon mangga ya. Kalau saya yang naik waduh bisa-bisa balik lagi ke bawah teman-teman. Pohon manganya tinggi-tinggi banget. Ini di bawah ya teman-teman ya. Ada bebek ya teman-teman. Ya teman-teman ini ya kalau pengen tahu ya. Ini dari jarak dekat ya. Ini cara penyemprotan pohon mangga ya teman-teman. Ini dengan mas siapa? Dengan mas Jibi ya. Namanya cakep banget bagus. Teman-teman ya. Nyemprotan pohon mangga. Ini yang pohonnya agak kecil ya teman-teman. Makanya nggak usah naik dari bawah aja. Ini pohonnya agak kecil. Sudah ya teman-teman ya. Sudah selesai itu. Dan jangan lupa teman-teman. Like, comment, dan share. Subscribe. Di channel One ISD channel kampung. Minta dukungannya ya teman-teman. Bagi yang udah like, komen, dan subscribe. Saya ucapkan terima kasih. Semoga sehat walafiat panjang umur. Banyak rejeki ya. Saya doakan teman-teman. Ya teman-teman. Ini di samping pohon mangga yang lagi disemprot. Ada sawahnya juga ya. Ada padinya teman-teman. Ini padinya udah mulai menguning ya. Disini. Di wilayah Bojong Sari. Ini suasana persawahannya ya teman-teman ya. Ini Itu semua ya teman-teman ya. Inilah suasana kampung ya teman-teman. Itu pohon manganya ya. Sangat banyak sekali. Ini pohon manganya ya teman-teman ya. Selamat menikmati ya teman-teman 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 ya teman-t ya teman-teman itu ya proses penyemprotan pohon manganya kayak gitu ya kalau yang udah gede pohonnya atau udah tinggi gak bisa dari bawah ya teman-teman ya pasti dari atas penyemprotannya makanya bagi yang gak bisa naik pohon mangga jangan coba-coba ya nantinya jatuh ini sangat lumayan ekstrim teman-teman lumayan tinggi nih ini ada sekitar 10 meteran teman-teman ya lumayan tinggi sangat tinggi banget ya teman-teman tuh teman-teman ya harus pakai tangga inilah petani pohon mangga ya yang ada di wilayah Subang pasti yang punya pohon mangga akan tahu ya cara-caranya penyemprotan pohon mangga mudah-mudahan konten ini bisa menghibur teman-teman dimanapun berada itu mungkin udah selesai ya teman-teman ya udah selesai mau turun ya teman-teman ini akan dimulai lagi ya penyemprotannya ini naik ya tuh teman-teman tinggi banget ya sangat tinggi banget itu udah mulai ya teman-teman ya ya teman-teman inilah ya alat-alat atau persiapan untuk penyemprotan pohon mangga ya ini ada mesin sedotnya ya dan disini ada tampungan air ya yang udah dikasih obat ya teman-teman ya ini dan disini ada selangnya ya selang yang mau menuju ke pohon mangganya ya kesana ya panjang banget itu selangnya ya teman-teman ya tuh inilah cara-cara penyemprotan pohon mangga ya atau buah mangga sebelum menginjak berbunga dan berbuah biar hasilnya melimpah ya teman-teman ya ya teman-teman di sekelilingnya juga banyak pohon mangga ya banyak pohon mangga ya teman-teman ya inilah pohon mangga atau kebun mangga yang ada di wilayah yang ada di wilayah bojong sari compreng ya teman-teman ini nyemprot mangganya belum selesai ya teman-teman ya inilah suasana di kampung teman-teman ya teman-teman ya teman-teman tadi sudah kita saksikan ya tentang review buat kebun mangga ya ini cara-cara penyemprotan untuk pohon mangga tadi kita sudah lihat dan sudah kita saksikan ya gimana ya ternyata agak ekstrim ya bagi yang pohon mangganya sudah tinggi atau sudah besar ya tapi kalau yang pohon mangganya masih kecil ya enak ya nyemprotnya dari bawah aja dan semoga konten tentang penyemprotan pohon mangga ini bisa berguna ya untuk teman-teman dimanapun berada yang punya pohon mangga ya tinggal lihat video saya dan cara-caranya itu tadi sudah saya videokan ya dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe di channel One HD Channel Kampung ya saya minta dukungannya teman-teman ya agar channel saya bisa berkembang ya dan tunggu konten-konten saya berikutnya di One HD Channel Kampung biasa teman-teman ya tentang suasana dan keadaan yang ada di kampung ya semoga One HD Channel Kampung ini bisa menghibur teman-teman dimanapun berada baik di dalam maupun di luar negeri ya sekian dari saya ya teman-teman tunggu konten-konten saya berikutnya dan apabila ada salah-salah kata atau omongan dari saya One HD Channel Kampung saya minta maaf ya teman-teman dan apabila ada kekurangan dalam video ini dalam konten ini saya minta maaf ya teman-teman ya sekian dari saya wabilai topik walaizaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Persaudaraan Selamat menikmati Selamat menikmati